Halo suara petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang rather panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Pelatih Arman Sarukyan, Sergi Torsyan berbicara mengenai cara muridnya itu menjadi ancaman bagi Islam Mahachev Islam Mahachev saat ini bertahta di singgah sana tertinggi kelas ringan UFC alias penguasa divisi itu Di lain pihak, Arman Sarukyan duduk di peringkat ke-9 kelasman kelas ringan Arman Sarukyan kemungkinan akan mengalami kenaikan ranking dalam pemberuan mendatang Kemenangan hebat atas Damir Ismagulov di UFC Pegas 66 memungkinkannya untuk naik peringkat dan semakin mendekati Islam Mahachev Dalam laga yang berlangsung pada minggu 18 Desember lalu, petarung asal Armenia ini menunjukkan kemampuan gulat yang mendominasi Damir Ismagulov sepanjang laga Tiga juri bahkan sepakat memberikan Arman Sarukyan skor sempurna yakni 30 untuk laga tiga ronde yang dia jalani Kehebatan gulat Arman Sarukyan yang ditunjukkan dalam laga ini disebut-sebut dapat menjadi ancaman bagi Islam Mahachev Yang juga terkenal akan kemampuannya dalam permainan bawah Pelatih Arman Sarukyan, Sergei Torosyan Menanggapi potensi muridnya menjadi ancaman utama Islam Mahachev dalam mewawancara dengan Sport Express Torosyan mengatakan mengamini bahwa Arman Sarukyan dapat menjadi ancaman utama tetapi bukan yang utama Sergei Torosyan kemudian mengatakan bahwa ada syarat dimana Arman Sarukyan dapat menjadi ancaman utama bagi Islam Mahachev Sang pelatih berkata bahwa Arman Sarukyan akan dapat menjadi ancaman junior Habib itu apabila ia berlatih di sasananya yang berada di Rusia Utama aku tidak akan menggunakan kata-kata itu tetapi dia ancaman bagi Islam Mahachev Arman Sarukyan akan menjadi ancaman jika berlatih di wilayah federasi Rusia Aku akan mengatakan begitu Jika dia berlatih di gym kami, aku yakin itu akan menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi Mahachev Untuk Sarukyan juga Aku tidak dapat mengatakan bahwa Sarukyan jelas akan menubruk Mahachev Sama seperti aku tidak dapat mengatakan bahwa Mahachev jelas akan menubruk Sarukyan Tetapi jika kami memiliki semua yang kami butuhkan Aku pikir kami akan dapat mempersiapkan diri secara membadai untuk melawan Mahachev dalam 6 hingga 8 bulan Bertarung sampai sama dengan yang pertama untuk memiliki intrik Aku tidak tahu pihak mana yang akan mendapatkan keuntungan saat itu Aku tidak bisa mengatakan bahwa Arman Sarukyan pasti akan menang Atau Islam Mahachev pasti akan menang Aku berbicara bukan sebagai orang yang tertarik dengan laga ini Tetapi aku berbicara sebagai orang yang mengerti mix martial art Dan mengerti bahwa kami dapat melakukannya Aku tahu potensi Arman Sarukyan Kata Sergei Torosyan Saran Sergei Torosyan tentang tempat latihan ini tampaknya tidak lepas dari persiapannya Jelang pertarungan kontra Damir Ismagulov kemarin Jelang pertarungannya di UFC Vegas 66 Arman Sarukyan berlatih di Thailand karena masalah visa Pelatihnya menyebut kendati Arman Sarukyan menang angka mutlak dari Damir Ismagulov Jadikannya itu belum tampil maksimal Sergei Torosyan mengatakan bahwa petarung dengan julukan Ahal Kalakets hanya menampilkan kurang dari 50% kemampuannya dalam pertarungan tersebut Sementara itu Ada teori menarik yang dikembangkan legendar tarung Kelsonen Tentang Alex Pereira yang dapat menjadi juara dua divisi di UFC 283 Alex Pereira sendiri pernah mengatakan bahwa dia mengajukan dirinya untuk belaga di UFC 283 Juara kelas menengah UFC itu mengatakan bahwa dia siap menjalani laga kontra Hamzat Simaev Dengan standar kelas berat ringan Namun Alex Pereira mengungkapkan Hamzat Simaev telah menolak ajakannya untuk bertarung Sampai saat ini Alex Pereira belum terdaftar di line up pertarungan yang akan berlangsung di UFC 283 Walau demikian Alex Pereira kiranya akan tetap datang ke event yang dijadwalkan Untuk berlaga di Unes Arena Rio de Janeiro Brazil pada 21 Januari 2023 Keretangan Alex Pereira ini tentu dengan maksud mendampingi rekan latihannya Glover Texera Glover Texera diketahui akan dipertemukan dengan Jamal Hill sebagai main event dalam UFC 283 Laga Glover Texera dan Jamal Hill ini dimaksudkan sebagai laga perebutan gelar raja kelas berat ringan Namun Alex Pereira disebut-sebut dapat memiliki peran lebih besar ketimbang sekedar berdiri di sudut Glover Texera Legenda UFC Kelsonen berteori bahwa Alex Pereira dapat saja menjadi juara dua divisi dalam gelaran ini Petarung dengan julukan kuatan saat ini sudah menguasai satu kelas divisi yakni kelas menengah Kelsonen menyatakan bahwa Alex Pereira berpeluang mendapatkan sabuk keduanya Yang mana adalah gelar raja kelas berat ringan di UFC 283 Skema Alex Pereira menjadi raja dua divisi ini dibebetkan oleh Kelsonen di kanal Youtubenya Kelsonen mengatakan bahwa UFC sudah menentukan petarung pengganti dalam laga Texera dan Jamal Hill Kelsonen menyebut bahwa UFC sudah menunjuk Anthony Smith sebagai pengganti Jamal Hill Jika sang petarung mengalami masalah Anthony Smith sendiri merupakan sosok yang dipilih Jamal Hill sebagai rekan latihan jelang UFC 283 Di sisi lain Kelsonen menganggap bahwa Alex Pereira akan disiapkan menjadi pengganti rekan latihannya Brover Texera apabila ia mundur Ini akan menjadi sebuah eksperimen Aku pikir ada kisah besar untuk diceritakan disana Bahwa Anthony Smith akan menjadi cadangan untuk laga Jamal Hill Jika sesuatu terjadi pada tim Jamal Jika anda melakukannya bersamaan dengan Pereira sebagai cadangan untuk tim Glover Menurutku hal tersebut tidak akan mengalihkan sorotan dua orang itu Aku pikir anda membuat persatapan nyata sekarang dan anda mendapatkan persamaan diantara empat orang Anthony Smith adalah cadangan jika Hill mundur Dan Pereira adalah cadangan jika Glover Texera mundur Itu cara yang fantastis untuk menyalahkan sudut pandang itu Itu tidak akan dilakukan UFC dan tim pemasarannya tidak sepakat denganku Aku tidak tahu apakah aku benar Karena kita belum pernah mencobanya Ungkap Kelsonen Sekian kabar yang dapat gua sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax